Jalur fungsional Batang Semarang, tol road siap dilalui pemudik. Namun sayangnya, di sejumlah titik jalur beton setebal 10 cm ini kondisinya licin dan berdebu. Ya lalu seperti apa kesiapan jalur fungsional Batang Semarang jelang mudik lebaran? Kita segera bergabung dengan rekan Suriono langsung dari Batang Jawa Tengah. Ya Suriono, seberapa persen nih kesiapan jalur fungsional Batang Semarang jelang mudik lebaran? Ya selamat datang, Riza. Nah ini memang antara pemelan hingga Batang atau sekitar 110 km kondisinya sudah seperti di belakang saya ini di tor namun hanya sebal 10 cm bisa untuk dilalui mobil atau sepeda motor namun begitu kondisinya karena hanya 10 cm dan lebar 10 m sehingga sangat rawan dan juga berdebu dan rawan ketelakaan karena minim lambu lalu lintas juga minim pemberitahuan dari pihak-pihak seperti Bina Marga. Selain itu juga sepanjang jalan ini seperti di belakang saya ini juga ada perlintasan di guna perlintasan exit gocok di Kabupaten Pekalongan kebetulan. Ini akan menghubungkan nanti dari arah Jakarta yang akan menuju Semarang bisa exit dari sini kemudian masuk kota Pekalongan atau yang menuju Jogja bisa ambil ke kanan kemudian lewat Monosobo kemudian turun ke Jogja. Sementara untuk yang tidak bertujuan ke Pekalongan bisa langsung turun di sini atau keluar lewat exit bocok ini. Selain di exit bocok ini juga bisa menggunakan exit batang juga exit geringsing. Ada tiga exit yang disiapkan untuk mengatasi jika sesuatu atau kepadatan arus terjadi seperti di bocok kemudian di Pekalongan sama di batang. Namun demikian beberapa lokasi seperti di Jembasan bocok ini separuh baru-baru jadi separuhnya masih dibangun sehingga sangat membahayakan untuk merlintas. Begitu juga dengan kontur jalan. Kontur jalan saat ini naik turun sehingga pengumudi harus sangat hati-hati untuk melintas lokasi ini karena sangat listin juga berdebu. Selain itu juga jika malam hari tidak ada penerangan, sangat minim sehingga disarankan tidak menggunakan jalan ini pada waktu malam hari. Ya baik, terima kasih Suriano melaporkan langsung dari Batang, Jawa Tengah. Selamat kembali bertugas.